Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu berjalan dengan lancar tanpa rintangan? Dan segala sesuatunya terasa mudah, serta kamu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jika semua hal tersebut terjadi padamu, maka saya ucapkan selamat. Kamu mungkin sedang berada di frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi adalah energi yang kamu pancarkan ke alam semesta. Ketika frekuensimu semakin tinggi, artinya kamu sedang menghasilkan energi yang lebih positif dan menarik. Ini berarti kamu cenderung memancarkan aura yang menarik dan memikat bagi orang-orang di sekitarmu, atau dengan kata lain, semakin tinggi frekuensimu, semakin banyak energi positif yang kamu pancarkan dan semakin menarik kamu bagi orang lain. Sahabatku semuanya, pada video kali ini, kita akan membahas tentang frekuensi tinggi dan bagaimana hal itu dapat membantumu menarik keajaiban ke dalam hidupmu. Kita akan membahas tentang 5 tanda jika kamu sedang berada di frekuensi tinggi dan cara bagaimana meningkatkan frekuensimu. Banyak orang yang ingin hidup bahagia dan sukses, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mencapainya. Salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan adalah dengan meningkatkan frekuensimu. Ketika kamu berada di frekuensi tinggi, kamu seperti magnet yang menarik semua hal baik ke dalam hidupmu. Bayangkan pikiran dan perasaanmu seperti gelombang radio. Semakin tinggi frekuensinya, semakin jauh jangkauannya dan semakin kuat sinyalnya. Hal yang sama berlaku untuk energi yang kamu pancarkan ke alam semesta. Lantas bagaimana cara mengetahui apakah kita sedang berada di frekuensi tinggi? Berikut ini adalah 5 tandanya. 1. Kamu merasa bahagia dan bersyukur Ketika kamu merasa bahagia dan bersyukur, itu dapat menjadi kunci untuk membuka pintu kegembiraan dan kelimpahan dalam hidupmu. Ketika kamu merasa bahagia, pikiranmu menjadi lebih positif dan optimis. Ini mengirimkan sinyal positif ke alam semesta yang kemudian menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu. Selain itu, rasa syukur juga memiliki peran penting. Ketika kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki, kamu mengalami perasaan puas dan berlimpah. Ini membantu kamu untuk melihat berbagai kesempatan yang ada di sekitarmu dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Rasa syukur juga membantu kamu menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan mengubah perspektifmu menjadi lebih positif. Jadi, dengan merasa bahagia dan bersyukur, kamu memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu. Selain itu, kamu juga lebih mampu melihat dan mengambil peluang yang ada di sekitarmu. 2. Kamu merasa damai dan tenang Ketika kamu merasa damai dan tenang, itu menunjukkan bahwa kamu berada dalam keadaan selaras dengan dirimu sendiri dan alam semesta. Kedamaian dan ketenangan ini memberikan ruang bagi pikiranmu untuk menjadi jernih dan terbuka terhadap inspirasi dan peluang baru. Ketika kamu merasa damai, pikiranmu tidak terbebani oleh kegelisahan atau stres. Ini memungkinkanmu untuk mengalami ketenangan dalam setiap momen. Ketika kamu berada dalam keadaan yang tenang, kamu lebih terhubung dengan intuisimu dan mampu menerima inspirasi yang datang. Selain itu, ketika kamu merasa damai dan tenang, kamu lebih mampu melihat peluang baru yang mungkin muncul di sekitarmu. Pikiran yang tenang memberikanmu kejernihan untuk memperhatikan tanda-tanda dan kesempatan yang mungkin terlewatkan jika kamu dalam keadaan tegang. 3. Kamu merasa bersemangat dan termotivasi Ketika kamu merasa bersemangat dan termotivasi, itu menjadi bahan bakar yang mendorongmu menuju tujuanmu. Semangat dan motivasi adalah kekuatan yang memungkinkanmu untuk mengatasi rintangan dan mencapai apapun yang kamu inginkan. Ketika kamu merasa bersemangat, kamu memiliki dorongan internal yang kuat untuk melangkah maju dan menghadapi tantangan dengan semangat yang tinggi. Semangat ini membangkitkan energi positif dan memperkuat tekadmu untuk mencapai tujuan-tujuanmu. Motivasi juga berperan penting. Ketika kamu merasa termotivasi, kamu memiliki alasan yang kuat dan dorongan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuanmu. Motivasi ini dapat datang dari dalam dirimu sendiri. Seperti ambisi dan minatmu terhadap suatu hal, atau dari luar, seperti dukungan dan harapan dari orang-orang terdekatmu. Ketika kamu merasa bersemangat dan termotivasi, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi rintangan dan mencapai apapun yang kamu inginkan. Kamu memiliki fokus yang tinggi, tekad yang kuat, dan ketahanan untuk menjalani perjalananmu menuju kesuksesan. 4. Kamu merasa sehat dan energik Ketika kamu merasa sehat dan energik, itu menunjukkan bahwa kamu berada dalam kondisi puncak. Kesehatan dan energi yang baik memberikanmu keuntungan besar dalam mengejar impianmu. Ketika merasa sehat, tubuhmu akan berfungsi optimal dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Kamu memiliki sistem kekebalan yang kuat, tidur yang cukup, dan pola makan yang seimbang. Semua ini membantu menjaga kesehatanmu secara menyeluruh. Selain itu, energi yang baik memberikan mustamina yang lebih untuk mengejar impianmu. Kamu merasa bertenaga dan siap untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang. Energi yang tinggi juga mempengaruhi mentalmu, membuatmu lebih fokus dan produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan kesehatan dan energi yang baik, kamu memiliki keuntungan tambahan untuk mencapai tujuanmu. Kamu dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, mengoptimalkan potensimu, dan menjaga motivasimu tetap berkobar. 5. Kamu merasa terhubung dengan orang lain Ketika kamu merasa terhubung dengan orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam komunitas yang suportif dan positif. Rasa terhubung ini memberikanmu akses ke sumber daya dan dukungan yang sangat berharga dalam mencapai tujuanmu. Ketika kamu merasa terhubung dengan orang lain, kamu dapat membangun hubungan yang saling mendukung dan memotivasi. Kamu memiliki kesempatan untuk berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dengan orang-orang sejenis yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Ini membantu kamu untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi maupun profesional. Selain itu, rasa terhubung juga memberikanmu akses ke sumber daya yang dapat membantu mencapai tujuanmu. Kamu dapat memperoleh bantuan, nasihat, dan dukungan emosional dari orang-orang di sekitarmu. Mereka dapat menjadi mentor, teman, atau rekan kerja yang membantu kamu dalam mencapai tujuanmu. Dalam komunitas yang suportif dan positif, kamu juga dapat merasakan dorongan dan semangat kolektif. Ketika kamu merasa terhubung dengan orang lain, kamu akan merasa didukung dan termotivasi untuk bekerja menuju tujuanmu. Lantas bagaimana cara meningkatkan frekuensi? Berikut ini adalah beberapa tipsnya. Fokus pada pikiran dan perasaan positif Pikiran dan perasaanmu adalah penentu utama frekuensimu. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu bahagia dan bersyukur. Hindari pikiran dan perasaan negatif seperti ketakutan, keraguan, dan kebencian. Kemudian berlatihlah meditasi. Karena dengan meditasi dapat membantumu untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri. Ketika kamu lebih sadar diri, kamu lebih mudah untuk mengendalikan pikiran dan perasaanmu. Selanjutnya, habiskan waktumu bersama orang-orang positif. Orang-orang yang positif dapat meningkatkan frekuensimu. Habiskan waktu bersama orang-orang yang menginspirasimu dan membuatmu merasa bahagia. Dan jangan lupa membantu orang lain. Membantu orang lain adalah cara yang bagus untuk meningkatkan frekuensimu. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur atas semua yang kamu miliki. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu kegembiraan dan kelimpahan. Luangkan waktu setiap hari untuk bersyukur atas semua hal baik dalam hidupmu. Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk meningkatkan frekuensimu dan menarik keajaiban ke dalam hidupmu. Percayalah pada diri sendiri dan pancarkan energi positif. Keajaiban menanti untuk kamu temukan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kamu telah belajar sesuatu yang baru tentang frekuensi tinggi dan bagaimana hal itu dapat membantumu menarik keajaiban ke dalam hidupmu. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Bagikan video ini dengan teman-temanmu dan bantu mereka untuk meningkatkan frekuensi mereka. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk video-video inspiratif lainnya.